Terima kasih tetap bersama kami, warga Kelurahan Kampung Rawa Jakarta Pusat mendesak Dinas Bina Marga DKI Jakarta untuk bongkar sejumlah jembatan penyeberangan orang Kalisentiong. Hal ini lantaran jembatan penyeberangan kerap dijadikan tempat tawuran. Warga Kelurahan Kampung Rawa Jakarta Pusat meminta Dinas Bina Marga DKI Jakarta untuk membongkar tiga jembatan penyeberangan orang Kalisentiong yang menghubungkan dengan Kelurahan Tanah Tinggi. Warga merasa resah karena jembatan kerap dijadikan lokasi tawuran. Ketua RW 06 Kelurahan Kampung Rawa, Husman menyebutkan, sejak dua tahun terakhir bahkan saat bulan Ramadan, JPO Kalisentiong sering dijadikan akses tawuran antar pemuda Kampung Rawa dengan tanah tinggi. Masa dari kedua kubu juga selalu membawa senjata tajam saat tawuran. Kampung Rawa itu sering terjadi buat akses tawuran. Itu tiap bila dua kami mau buat lah. Kampung Rawa itu sering terjadi buat akses tawuran. Setelah menerima aduan warga, Dinas Bina Marga DKI Jakarta langsung datang ke lokasi untuk melakukan pemantauan. Jadi sesuai dengan laporan masyarakat, yang ada permohonan katanya minta ada pembongkaran JPO. Kami datang ke sini memastikan jembatannya yang mana sih. Nah jembatannya seperti ini, kami ambil gambarnya juga, buat bahan nanti kami laporkan ke pimpinan. Karena ini kita harus dilihat dulu, ini aset punya siapa. Karena ini tertulisnya aset dikitnya di wilayah atau di Dinas. Itu yang kami lakukan sementara itu. Desakan pembongkaran JPO Kalisentiong telah disepakati 3 RW Kelurahan Kampung Rawa, yakni RW 01, RW 06, dan RW 08. Dengan dibongkari JPO, diharapkan dapat mengurangi intensitas tawuran antar pemuda.